Kehilangan penglihatan merupakan salah satu kejadian yang menakutkan. Hal ini tidak menghirankan karena mata adalah salah satu indera yang penting bagi manusia. Melalui mata, manusia menyerap lebih dari 80% informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Pada tahun 2015, diperkirakan ada 253 juta orang dengan gangguan penglihatan di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 36 juta mengalami kebutuhan dan 217 juta lainnya mengalami gangguan penglihatan tingkat sedang hingga berat atau Moderate to Soviet Visual Environment, MSVI. Prevalensi tunari terancar jauh adalah 3,44 persen, diantaranya 0,49 persen buta dan 2,95 persen menderita gangguan penglihatan tingkat sedang hingga berat. Selanjutnya, ada sekitar 1,21 miliar orang diperkirakan memiliki presbiopia fungsional. Prevalensi kebutuhan pada penduduk Indonesia umur 50 tahun ke atas menurut hasil Rapid Assessment of Avoidable Blindness di 15 provinsi berkisar antara 1,4 persen di Sumatera Barat hingga 4,4 persen di Jawa Timur. Dari data di 15 provinsi tersebut, dihitung prevalensi kebutuhan penduduk umur 50 tahun ke atas di Indonesia sebesar 3 persen. Selain jasad lahir dan cedera, penyebab paling umum kebutuhan dan gangguan penglihatan adalah penyakit mata terkati usia. Berikut adalah 3 penyakit penyebab utama gangguan penglihatan pada orang dewasa. 1. Katarak Katarak adalah kekeruan pada lensa mata yang biasanya jernih. Bagi orang yang menderita katarak, melihat melalui lensa yang keruh sama seperti melihat melalui kaca yang bergabut. 2. Penglihatan kabur yang disebabkan oleh Katarak dapat membuat lebih sulit ketika membaca, mengendari mobil terutama di malam hari, atau melihat ekspresi di wajah teman. Gejala Tanda dan gejala kantarak antara lain Penglihatan mendung, kabur, atau redup Meningkatnya kesulitan ketika melihat di malam hari Kepekaan terhadap cahaya dan silo Kebutuhan cahaya yang lebih tenang untuk membaca dan aktivitas lainnya Melihat lingkaran cahaya di sekitar lampu Sering mengubah resep kacamata atau lensa kontak Memudar atau menguningnya warna Penglihatan ganda dalam satu mata Pada awalnya, kegeruan dalam penglihatan Anda yang disebabkan oleh Katarak mungkin hanya mempengaruhi sebagian kecil dari lensa mata dan mungkin Anda tidak menyadari adanya kehilangan penglihatan Saat Katarak tumbuh lebih besar, Katarak mengaburkan lebih banyak lensa Anda dan mendistorsi cahaya yang melewati lensa Ini dapat menyebabkan kejala yang lebih terlihat secara nyata Pengobatan Kacang mata resep tidak dapat membersihkan gangguan penglihatan karena Katarak Satu-satunya pengobatan yang efektif untuk Katarak adalah operasi Untungnya, operasi Katarak umumnya merupakan prosedur yang aman dan efektif Dua, Glaucoma Glaucoma adalah sekelompok kondisi matai yang merusak saraf optik yang disebabkan oleh tekanan tinggi yang tidak normal di bola mata Anda Glaucoma adalah salah satu penyebab utama kebutuhan Bagi orang yang berusia di atas 60 tahun Hal ini dapat terjadi pada semua usia Tetapi lebih sering pada orang di masa yang lebih tua Gejala Tanda dan gejala Glaucoma bervariasi Tergantung pada jenis dan stadium kondisi Glaucoma tersebut Sebagai contoh Glaucoma sudut terbuka Gejala berupa bintik-bintik buta yang tidak merata di sisi Anda atau bagian perifer Atau penglihatan sentral sering di kedua mata Visi terowongan dalam tahap lanjut Glaucoma sudut tertutup akut Dengan gejala sakit kepala parah Sakit mata mual dan muntah penglihatan kabur Halo di sekitar lampu mata merah Jika tidak diobati, Glaucoma pada akhirnya akan menyebabkan kebutaan Bahkan dengan pengobatan Sekitar 15% orang dengan Glaucoma menjadi buta Setidaknya pada satu mata dalam waktu 20 tahun Karena kehilangan penglihatan akibat Glaucoma tidak dapat dibolehkan Penting untuk melakukan pemeriksaan mata secara teratur Yang mencakup pengukuran tekanan mata Anda Sehingga diagnosis dapat dibuat pada tahap awal Dan diobati dengan tepat Jika Glaucoma dikenali sejak ini Kehilangan penglihatan dapat diperlambat atau dicegah Jika Anda memiliki kondisi tersebut Anda biasanya memerlukan perawatan selama sisa hidup Anda Tata laksana atau treatment Kerusakan yang disebabkan oleh Glaucoma tidak dapat dibolehkan Tetapi pengobatan dan pemeriksaan rutin dapat membantu memperlambat atau mesegah kehilangan penglihatan Terutama jika Anda terkena penyakit ini pada tahap awal Glaucoma diobati dengan menurunkan tekanan mata Anda atau tekanan intraokuler Tergantung pada situasi Anda Pilihan Anda mungkin termasuk obat tetes mata resep Obat oral, perawatan laser, operasi atau kombinasi dari semua ini Tiga, retinopati diabetes Retinopati diabetes adalah komplikasi diabetes yang mempengaruhi mata Ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah jaringan pekan cahaya di bagian belakang mata atau bagian retina Pada awalnya, retinopati diabetes mungkin tidak menimbulkan kejala Atau hanya masalah pelingatan ringan Tapi itu bisa menyebabkan kebutaan Kondisi ini dapat menyerang pada siapa saja yang memiliki diabetes tipe 1 atau tipe 2 Semakin lama Anda menderita diabetes dan semakin tidak terkontrol gula darah Anda Semakin besar kemungkinan Anda mengalami komplikasi mata ini Gejala Anda mungkin tidak memiliki gejala pada tahap awal retinopati diabetes Seiring perkembangan kondisi, Anda mungkin mengalami Bintik-bintik atau benang gelap mengambang di penglihatan Anda atau floaters Penglihatan kabur, penglihatan berfluktuasi, area gelap atau kosong dalam penglihatan Anda Kehilangan penglihatan Tata laksana atau treatment Perawatan yang sangat tergantung pada jenis retinopati diabetes yang Anda miliki Dan seberapa parahnya Ditujukan untuk memperlambat atau menghentikan perkembangan penyakitnya Retinopati diabetes tingkat sini Jika Anda memiliki retinopati diabetes non-proliferatif ringan atau sedang Anda mungkin tidak memerlukan perawatan segera Namun, dokter mata Anda akan memantau mata Anda dengan cermat untuk menentukan kapan Anda mungkin memerlukan perawatan Bekerja dengan dokter diabetes Anda atau ahli indokrin untuk menentukan apakah ada cara untuk meningkatkan manajemen diabetes Anda Ketika retinopati diabetes ringan atau sedang, kontrol gula darah yang baik biasanya dapat memerlambat perkembangannya Retinopati diabetes tingkat lanjut Jika Anda memiliki retinopati diabetes proliferatif atau edema macula Anda memerlukan perawatan segera Tergantung pada masalah spesifik dengan retina Anda Opsi pengobatan mungkin termasuk Menyuntikkan obat ke dalam mata Obat-obatan ini yang disebut penghambat faktor pertumbuhan endotilfaskuler Disutikkan ke dalam vitirus mata Mereka membantu menghentikan pertumbuhan pembuluh darah baru dan mengurangi penumpukan cairan Fotokoagulasi Perawatan laser ini juga dikenal sebagai perawatan laser vokal Dapat menghentikan atau memperlambat kebocoran darah dan cairan di mata Selama prosedur, kebocoran dari pembuluh darah abnormal diobati dengan luka bakar laser Perawatan laser vokal biasanya dilakukan di klinik dokter atau klinik mata Anda dalam satu sesi Jika Anda memiliki penglihatan kabur akibat edema macula sebelum operasi Pengobatan tidak mungkin mengembalikan penglihatan Anda menjadi normal Tetapi kemungkinan akan mengurangi kemungkinan memburuknya edema macula Fotokoagulasi panretina Perawatan laser ini juga dikenal sebagai perawatan laser pencar Dapat mengecilkan pembuluh darah yang tidak normal Selama prosedur, area retina yang jauh dari makula dirawat dengan luka bakar laser yang tersebar Luka bakar menyebabkan pembuluh darah baru yang abnormal menyusut dan menimbulkan bekas luka Vitrectomy Prosedur ini menggunakan sayatan kecil di mata Anda untuk mengeluarkan darah dari tengah mata atau vitrius Serta jaringan parut yang menarik retina Ini dilakukan di pusat operasi atau rumah sakit menggunakan anestesi lokal atau anestesi umum Sementara pengobatan dapat memperlambat atau menghentikan perkembangan retinopati diabetik Tindakan tersebut tidak dapat menyembuhkan penyakitnya Karena diabetes adalah kondisi seumur hidup Di masa depan, kerusakan retina dan kehilangan kelihatan masih mungkin terjadi Bahkan setelah perawatan untuk retinopati diabetik Anda akan memerlukan pemeriksaan mata secara teratur Pada titik tertentu, Anda mungkin memerlukan perawatan tambahan Demikian sering informasi tentang tiga penyakit yang paling sering menyebabkan kebutuhan pada orang dewasa Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton